Hai, balik lagi di Youtube channel aku Yana Katerina kali ini aku bakal bikin tutorial makeup jadul menggunakan produk-produk jadul seperti biasa Vivo Cosmetic. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa hasil makeupnya, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di-subscribe, di-like, di-comment, dan di-share ke social media kalian. So, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, baik, sebelum kita mulai, aku bakal kasih tau sesuatu. Nah, kemarin banyak sekali yang komen soal, katanya aku terlalu banyak omong, aku terlalu banyak bicara, dan segala macem. Nah, simplenya kayak gini kalau misalkan video aku, kalian gak suka dengan cara aku ngomong, atau cara aku menjelaskannya, tinggal di-skip aja, gitu. Gak usah komen yang ngegas, gitu, atau yang menjatuhkan atau segala macem, gitu. Ya, bersikap lah baik, gitu. Kalau misalkan kalian mau kritik, gak apa-apa, monggo, silahkan. Tapi berkutur katakan dengan baik. Jadi jangan kesat, gitu. Aku gak suka yang kesat-kesat, gitu. Marilah kita sama-sama belajar, marilah kita sama-sama menghargai kerja keras orang, gitu, untuk membuat video. Di sini aku cuma share, siapa tahu barang kalian ada yang membutuhkan, gitu. Jadi, gitu lah. Nah, oke. Pertama, seperti biasa, aku bakal pake mix and spray aloe rose. Ini campuran dari air mawar dan aloe vera gelnya Viva. Segar. Kita tunggu dia kering. Nah, lanjut aku bakal pake pelembab. Kalau pelembab ini memang sudah dari jaman dulu, ya. Siapa sih yang gak kenal Viva, gitu. Ini memang brand legend, gitu. Kalau kalian tanya ke mama kalian, ke oma kalian, itu pasti bakalan tahu, itu. Kecuali kalian tanya ke anak-anak, milenial, ya. Tapi, kebanyakan juga anak-anak jaman sekarang tahu kok produknya Viva. Jadi, bener-bener kayak dari masa ke masa, gitu. Nah, lanjut aku bakal pake foundation. Ini foundation dari Viva yang liquid foundation bengkuang ekstra. Sebenarnya, ini kemasan baru, ya. Kalau kalian tahu Viva, gitu. Kalau kalian angkatan tahun 60-an, 70-an, atau 80-an, kalian pasti tahu kemasan lamanya itu kayak gimana. Nah, ini kemasan barunya, tapi ya isinya tetap sama dan tetap mentul, gitu. Ini aku bakal pake sedikit aja ya, Chin. Terus aku pake brush aja lah, kayak gini. Jadi, diratakan ke seluruh wajah. Nah, baru aku bakal pake sponge. Aku ratakan. Untuk coveritnya sendiri, ini kurang, ya. Jadi, bener-bener jangan berharap bisa menutupi kulit kalian, gitu. Kekurangan-kekurangan dari kulit wajah kalian. Kayak bintik hitam atau apa. Ini gak terlalu nutup. Karena ini kayak foundation harian, gitu. Ini bener-bener dipake emak-emak jaman dulu, gitu. Nah, jadi kayak gini hasilnya bener-bener kayak gak pake apa-apa sih. Kayak masih keliatan seperti kulit aku yang sebelum pake foundation-nya. Cuman kan memang ya, zaman dulu kan gak ada yang namanya makeup tebel-tebel, gitu. Makeupnya yang ringan-ringan. Apalagi kan ini recreate makeup emak-emak jaman dahulu. Nah, setelah itu lanjut aku bakal pake bedaknya. Bedaknya Viva yang legend banget. Bedak tabuknya yang seperti ini. Ini yang natural face powder satin smooth. Aku bakal tuang di tangan. Nah, pengennya sih pake kayak gayanya emak-emak jaman dulu, gitu. Langsung ditabuk, gitu. Cuman kan nanti dikomplain lagi. gitu biasa kan. Jadi aku pake dengan cara yang sopan. Pake brush. Lalu di tep-tep. Wow. Jadi ini gak ada yang namanya pake blush on dalam, shading dalam. karena kan ini recreate makeup jaman dulu. Jaman dulu kan belum ada ya teknik-teknik makeup kayak gitu. Jadi bener-bener senatural mungkin, gitu. Jadi ini teknik makeup ala-ala emak-emak jaman dahulu. Jadi kayak gini setelah dipakein bedak, ya jujur ya, meskipun untuk foundationnya ini tipis banget, tapi ini nolong banget. Ini bagus banget. Aku sih kayak bukan over claim-nya, tapi ini bener-bener bedak yang sangat murah tapi sangat bagus. Jadi hasilnya bener-bener seperti claim-nya yang satin smooth. Jadi bener-bener lembut banget terus dia coverage, gitu. Jadi dia nutupin. Kayak yang tadi kan kondisinya itu gak nutup, gitu. Sama sekali kayak warna kulit asli aku, gitu. Tapi ketika aku pakein bedak, dia itu langsung nutup. Kalian bisa liat sendirikan ini hasilnya. Dia nutup dan gak keki sih kalau menurut aku bagus, gitu. Smooth banget. Kayak bedak-bedak mahal, gitu. Nah, habis itu lanjut aku bakal bikin alis, kayaknya. Nah, untuk alisnya sendiri aku bakal pake Fifa yang warna hitam karena kan kalau kita liat zaman-zaman dulu itu orang biasanya alisnya warna hitam terus bentukannya itu kayak natural banget kayak cerulit, gitu. Cuman aku bakal bikin yang lebih lebih sedap dipandang lah gak cerulit, cerulit banget. Markicop. Marilah kita coba. Sekiranya begini untuk bentukannya untuk pulannya sendiri. Nah, disini aku bakal coba bikin alis yang setipis mungkin. Jadi bener-bener kayak alis zaman dulu, gitu. kayak gini. Sudah cukup all this belum alisku? Sepertinya sudah, kawan. Nah, gini aja. Aku bakal lanjut sebelah, tapi bakal off camera biar lebih cepat, gitu. Soalnya banyak yang bawil, gitu. Komennya katanya terlalu lama, lah. Terlalu ribet, lah. Nah, selesai dengan alis. Ini sudah cukup jadul, gitu. Jadi sekarang lanjut kita akan pakai eyeshadow. Aku bakal pakai eyeshadow dari Kiva yang ini tapi yang warna gold-nya bakal aku pakai karena kan eyeshadow jaman-jaman emak-emak itu jaman-jaman dahulu maksudnya itu biasanya kan yang nyentrik banget yang shimmering atau dia yang warna biru yang warna hijab pokoknya yang nyentrik-nyentrik cuman kan disini jangan terlalu lah kita ngikutin yang zaman dulu banget, gitu. Sampai eyeshadow se-ngejering itu jadi aku bakal pakai yang gold aja ke seluruh kelopak dan biasanya kan kalau misalkan pemakaian eyeshadow di jaman dahulu itu biasanya cuman satu layer kayak gini jadi benar-benar cuman di bagian kelopak gitu. Dia enggak kayak sekarang harus pakai warna transisi bagian outer corner enggak gitu jaman dulu itu cuman murni di kelopak atas kayak gini. Nah, setelah itu lanjut aku bakal pakai eyeliner ini eyeliner ini eyeliner pencil-nya Viva kalau eyeliner jaman dahulu itu juga mereka pakenya sampai di bagian bawah ya jadi aku bakal bikin yang sama mari kita coba ini kayak gini bagian eyeliner-nya jadi aku terkebal di bagian ujung kemudian lanjut sambung ke bagian bawah mata karena kan makeup-makeup jaman dulu itu suka pakai eyeliner sampai di bagian bawah mata kayak gini wow takut baru aku lanjut di mata sebelah nah, selesai dengan eyeliner lanjut aku bakal pakai mascara nah, selesai dengan mascara sekarang lanjut aku bakal tambahin bulu mata ini dari produkku sendiri yaitu Matsugi Bayana Katrina ini yang kode NM3 nah, ini karena bulu mataku itu tipis banget jadi aku harus nambah biar lebih apa ya lebih berisi gitu nah, selesai dengan bulu mata lanjut aku bakal pakai blush on dari Vintage ini yang nomor 3 ini agak pink gitu untuk blush on-nya sendiri kan orang zaman dulu itu kayak nyentrik banget juga gitu kalau pakai blush on jadi disini aku bakal pakai yang warna pink nyentrik nah, kayak gini baru lanjut aku pakai yang terakhir itu lipstick untuk lipstick-nya sendiri kan itu kalau zaman dulu itu jarang ya dapat yang lipstick matte gitu jadi yang shining-shining gitu nah, ini aku bakal pakai dari face palette-nya Viva ini aku bakal pakai yang paling gelap nah, jadi lipstick-nya kayak gini jadi bener-bener dipakai full karena kan zaman dahulu mana ada yang namanya ombre lips terus lipstick zaman dulu itu kan kayak apa ya kayak nggak tahan lama gitu nggak bisa tahan lama jadi dipakai gibah dikit aja jadi itu sudah luntur kayak gini nah, selesai sekarang aku menata rambut so, demikian tutorial make up jadul pakai semua produk-produk jadul semoga videonya kalian suka buat kalian yang sudah nonton sampai selesai terima kasih banyak jangan lupa juga untuk terus support aku dengan cara di subscribe di like, di komen dan di share ke social media kalian so, sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!